Silvester Matutina sedang menjadi sorotan publik usai berdebat panas dan hampir memukul Rocky Gerung di acara Enews TV, Selasa, 3 September 2024, malam. Siapa Silvester Matutina? Silvester Matutina adalah garda terdepan pembela Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Dia merupakan Ketua Umum Kelompok Relawan Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, Solidaritas Merah Putih. Dia juga menjadi Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Silvester Matutina ternyata pernah difonis satu tahun kasus fitnah ke mantan Wapres Yusuf Kala. Dari laman resmi Mahkamah Agung, MA, Silvester Matutina ternyata difonis satu tahun enam bulan kasus pidana umum tahun 2019 lalu. Putusan Mahkamah Agung nomor 287 KPID 2019 dibacakan tanggal 20 Mei 2019. Dengan Hakim Ketua Haji Andi Abu Ayyub Saleh, Hakim Anggota Haji Edi Armi dan Gazal Basaleh. Dalam putusan MA ini disebutkan bahwa Silvester dikenakan dakwaan pertama pasal 311 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 310 ayat 1 KUHP. Sementara barang bukti kasus ini dari salinan putusan Mahkamah Agung ini ada kaitan dengan Yusuf Kala atau JK. Dalam barang bukti kasus ini juga disertakan beberapa link berita terkait dengan pernyataan Silvester Matutina yang dinilai berisi fitnah terhadap Yusuf Kala. Dari data salinan putusan Mahkamah Agung ini juga disebutkan bahwa Silvester lahir di Ande, Flores, Nusa Tenggara Timur, 19 Juni 1971. Silvester merupakan lulusan S1 Universitas Wiraswata Indonesia, WI, Prodi Ilmu Hukum. Lulus tahun 2020. Artinya dia lulus S1 pada usia 49 tahun. Menariknya, berdasarkan data Kemendibu Dristek, Universitas Wiraswata Indonesia, WI, tempat Silvester mendapatkan ijasa S1-nya, termasuk dalam salah satu kampus yang mendapat sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi karena melakukan pelanggaran sepanjang 2022 hingga 2023. Terbaru, Silvester juga sempat membela putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan istrinya Rina Gudono yang menunjukkan gaya hidup hedon saat pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi belum lama ini.